Bab 1191, takdir surgawi muncul sekali lagi, wanita tua berpakaian hijau itu tidak menjelaskan, tetapi melangkah maju dan mendengus dingin. Tangannya membentuk segel dan dia menghirupnya, menciptakan daya isap yang kuat. Master Ashenpain berada di dalam daya isap itu, dan dia merasa seperti seluruh kekuatan hidupnya akan tersedot keluar, namun ekspresinya langsung kembali normal. Dia mencidir dan memegang botol giyok itu lebih erat. Botol itu tidak bisa ditaruh di dalam ruang penyimpanannya, atau dia pasti sudah menyimpannya dengan aman, dia tidak membuang waktu dengan wanita tua itu dan menggunakan kultivasinya yang kuat untuk meninggalkan tempat ini. Meskipun dia terkejut dengan mantra leluhur Ying Yang. Dia yakin untuk pergi, pada saat ini, tangan kirinya meraih kekosongan dan cahaya keemasan muncul. Cahaya itu berubah menjadi puluhan ribu pedang terbang, dan dengan ujung jarinya, mereka terbang menuju wanita tua berpakaian hijau itu. Pada saat yang sama, Master Ashenpain memukul dahinya dengan tangan kirinya dan seberkas cahaya merah melesat keluar. Cahaya merah itu tampak seperti jiwa yang baru lahir. Tetapi jika diperhatikan dengan seksama, itu jelas bukan jiwa yang baru lahir. Orang kecil itu mengeluarkan teriakan melengking yang tajam ketika cahaya darah menyambarnya dan ia menyerang langsung ke arah wanita tua itu. Ketika wanita tua itu melihat orang kecil itu, ekspresinya langsung berubah. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah mangkuk tembaga kuno muncul. Dia segera melemparkannya ke depan, saat mangkuk tembaga itu muncul, mangkuk itu mulai berputar dan terbang ke arah orang kecil itu. Mata orang kecil itu mengeluarkan cahaya darah yang menyilaukan dan mengeluarkan teriakan yang dapat menghancurkan logam, suara gemuruh bergema dan mangkuk tembaga itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, kata-kata emas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah wanita tua berpakaian hijau bersama dengan orang kecil itu, waktu sangatlah penting, dan Master Ashen Pine tidak punya waktu untuk menghadapi wanita tua berpakaian hijau itu. Riak-riak muncul di sekelilingnya dan dia hendak pergi. Akan tetapi, saat dia baru saja melangkah setengah ke dalam riak-riak air, sebuah lengan layu mencuat dari kehampaan dan meraih tangan kanannya, tak disangka itu adalah alam leluhur keempat. Pupil mata Master Ashen Pine mengerut, tetapi sudah terlambat untuk berpikir. Tangan kirinya terulur ke lengan yang layu itu dan gemuruh menggema. Master Ashen Pine mengerang dan wajahnya langsung memucat, puncak tahap tengah nirvana shatterer. Lengan kiri Master Ashen Pine terasa mati rasa dan benar-benar hitam. Cairan kuning segera keluar dari lengannya. Dia diracuni. Dengan memanfaatkan kekuatan ini, dia melangkah ke dalam riak-riak, seorang wanita yang lebih tua melangkah keluar dari riak-riak air. Dia tampak seperti baru saja keluar dari peti mati. Dia juga mengenakan pakaian hijau dan telah kehilangan semua rambutnya, membuatnya tampak sangat menakutkan, matanya memancarkan cahaya seperti hantu saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia melambaikan tangan kanannya, memecah hujan pedang emas, dan meraih orang kecil itu. Setelah menyegilnya, dia mengejar Master Ashen Pine melalui riak-riak air, ekspresi Master Ashen Pine pucat. Dia tidak menyangka wanita tua berpakaian hijau itu akan menyembunyikan tingkat kultifasinya dengan sempurna dan berhasil melancarkan serangan diam-diam tanpa sepengetahuannya. Mantra wanita tua itu juga mengandung racun aneh yang berusaha beredar ke seluruh tubuhnya. Tetapi dia dengan paksa menahannya, selama aku bisa meninggalkan celah ini, tidak akan ada batas waktu. Dengan banyaknya harta sihirku, wanita tua ini bukanlah tandinganku. Saat Master Ashen Pine melangkah keluar dari riak-riak, dia ingin pergi, tetapi wanita tua itu segera menyusul. Keduanya terus-menerus saling menyerang dengan mantra, dan gemuruh yang menggetarkan surga bergema di seluruh gunung, mereka mendekati retakan di pembatas cahaya hitam. Saat ini, retakan itu hanya selebar 20 kaki, dan pemulihannya bahkan lebih cepat. Mata Master Ashen Pine berbinar dan dia melafalkan mantra aneh, saat dia melakukannya, cahaya tujuh warna di langit menyala dengan hebat dan turun dari langit. Tujuh sinar cahaya itu berubah menjadi tujuh pedang yang melesat ke arah wanita tua berpakaian hijau itu, ekspresi wanita tua itu muram saat tangannya membentuk segel dan perisai cahaya besar dan ganas muncul di hadapannya. Saat perisai itu muncul, aura kuno muncul bersamanya, dan ada sedikit energi jahat di dalamnya, cahaya tujuh warna itu langsung bertabrakan dengan perisai dan gemuruh yang lebih dahsyat bergema. Wanita tua itu batuk darah, tetapi ekspresinya menjadi lebih garang. Tangan kanannya mengenai dahinya, menyebabkan tubuhnya menggigil, dan jiwa asalnya terbang keluar. Saat jiwa asalnya terbang keluar, wanita tua berpakaian hijau dan wanita paruh bayat cantik berpakaian hijau yang baru saja keluar dari riak-riak juga saling menyentuh dahi. Jiwa asal mereka juga terbang keluar dan mereka dengan cepat menyatu, ketiga jiwa asal menyatu dengan sempurna dalam sekejap dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Master Ashen Pine, ekspresi Master Ashen Pine menjadi ganas. Dia mengatupkan giginya saat memindahkan botol ke tangan kirinya dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah manik segera muncul di tangan kanannya. Tanpa ragu, Master Ashen Pine melemparkan manik-manik itu ke jiwa asal wanita tua itu, panggil, sang penentang. Master Ashen Pine meraung, dan manik itu memancarkan cahaya redup. Cahaya tujuh warna itu menyerbu dan diserap oleh manik itu, tak lama kemudian, manik itu runtuh dan sambaran petir tujuh warna melesat menuju jiwa asal wanita tua itu. Pada saat yang sama, jiwa asal wanita tua itu menjerit dan tiga penghalang terbang keluar. Saat mereka muncul, dunia berubah warna dan bahkan penghalang cahaya hitam bergetar. Ketiga batasan ini adalah eksistensi yang sangat kuat di antara batasan hidup dan mati, hidup, hidup, mati. Saat indera keilahiannya menyebar, ketiga batasan itu menyatu membentuk kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan surga, dan bertabrakan dengan petir tujuh warna, gemuruh, 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 gunung itu bergetar dan sebagian besarnya mulai runtuh. Kabut terdorong mundur dan semua sosok yang mengambang di dalam kabut berhenti. Semua yang tercerahkan melayang menuju sumber gemuruh di bawah pengaruh kuat ini. Jiwa asal terbagi menjadi tiga. Mereka sangat transparan dan dengan cepat kembali ke tubuh mereka. Master Ashen Pine tidak menyangka batasannya begitu kuat. Tubuhnya terdorong mundur oleh kekuatan itu dan dia batuk darah, tangan kirinya sudah terkena racun yang kuat. Daging dan darahnya telah berubah menjadi cairan kuning dan bahkan tulang-tulangnya mulai mencair. Di bawah pengaruh racun ini, lengan kirinya terkoyak dan menghilang, botol giyok itu terlempar akibat benturan ini dan terbang menuju retakan yang kini hanya selebar 10 kaki, mata Master Ashen Pine memerah saat ia menyerang botol giyok itu. Mata wanita tua itu berbinar dan ia juga menyerang retakan itu, tepat pada saat ini. Sebuah sosok putih melesat keluar dan bergerak dengan kecepatan seorang kultifator Nirvana Shatrer tahap akhir. Sosok itu bergerak melewati wanita tua berpakaian hijau dan Master Ashen Pine. Sosok itu meraih botol itu dan tanpa ragu-ragu bergegas keluar dari celah itu, saat orang ini keluar dari celah, tangan kanannya menekan celah itu dan mengeluarkan penghalang. Kecepatan penyembuhan celah itu meningkat pesat. Lu si hao. Master Ashen Pine terkejut sebelum mengeluarkan raungan dan dia menyerbu keluar dari celah itu. Dia hendak mengejar sosok putih itu, namun, saat dia melangkah keluar dari celah itu, dia melangkah ke dalam batasan yang telah ditetapkan Wang Lin sebelumnya. Suara gemuruh terjadi saat banyak batasan diaktifkan dan menyebabkan Master Ashen Pine berhenti sejenak ketika tubuh wanita tua itu menyatu menjadi satu dan melesat keluar dari celah itu seperti sambaran petir. Dia mengejar Wang Lin, Wang Lin telah sepenuhnya menyembunyikan dirinya saat memasuki celah itu. Dia bersembunyi di dekat celah itu, menunggu kesempatan. Tempat ini sangat aneh, mustahil untuk menyebarkan indra keilah yang terlalu jauh di dalam batasan cahaya hitam. Hasilnya, dia memiliki kesempatan sempurna untuk menyembunyikan dirinya. Pada saat ini, dia memegang botol giyok dan dengan cepat menerobos kabut. Suara-suara gumaman aneh terus memasuki telinganya. Pada saat ini, sosok-sosok bayangan melayang ke arahnya dan lewat, wanita tua berpakaian hijau itu mengejar dari belakang, tetapi dengan dua jimat kecepatan, kecepatan Wang Lin tak terbayangkan. Saat mereka bergerak, jarak di antara mereka perlahan-lahan semakin lebar. Kau pantas mati karena mencuri barang-barangku. Wanita tua berpakaian hijau itu memperlihatkan tatapan mata yang tajam. Ia melambaikan tangannya dan kabut racun segera muncul. Dalam sekejap mata, bayangan kalajengking beracun muncul di langit yang berwarna tujuh. Kalajengking beracun itu berukuran puluhan ribu kaki. Ekornya mencambuk, menciptakan bayangan saat ia menyerang Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia mengangkat tangan kirinya dan melemparkan pukulan ke ekor kalajengking itu. Terdengar gemuruh yang mengguncang bumi dan ekor kalajengking itu bergetar dan langsung runtuh. Tepat pada saat ini, Master Asienpain juga berlari keluar dan matanya merah. Dia mengeluarkan manik-manik lain dan mengabaikan sakit hati yang dirasakannya. Dia melemparkannya dan berteriak, panggil, lawan. Setelah dia berbicara, semua cahaya tujuh warna di dunia dengan cepat berkumpul menuju manik-manik itu dan menyerbu masuk. Lalu manik-manik itu tiba-tiba runtuh. Saat runtuh, cahaya tujuh warna di dunia menyala dengan hebat dan riak bergema. Cahaya tujuh warna berkumpul dengan cepat di dalam riak hingga terbentuk jari raksasa. Jari takdir surgawi. Tempat ini memang berhubungan dengan Sang Maha Melihat. Ketika Wang Lin melihat jari raksasa di langit, pupil matanya mengecil sejenak. Jari raksasa itu tampaknya telah menyerap sebagian besar cahaya tujuh warna di langit, menyebabkan langit menjadi redup. Raungan gemuruh bergema saat jari itu turun ke arah Wang Lin yang melarikan diri seolah-olah ingin menghancurkannya. Mata wanita tua berpakaian hijau itu bersinar saat tangannya membentuk segel sebelum menunjuk ke antara kedua alisnya. Tiga batasan langsung terbang keluar. Itu adalah tiga batasan kuat dari sebelumnya yang merupakan puncak dari batasan hidup dan mati, hidup, mati, hidup. Suara serak wanita tua itu bergema dan ketiga batasan itu menyatu menjadi energi batasan hidup dan mati. Energi itu mengandung esensi hidup dan mati saat melesat ke arah Wang Lin, bab 1192, Trisula. Saat Wang Lin pindah, dia mencoba menyimpan botol itu di tempat penyimpanannya, tetapi sesuatu yang sangat aneh terjadi. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menaruhnya di tempat penyimpanannya. Wang Lin sebenarnya sudah siap untuk ini karena jika botol itu benar-benar bisa ditaruh di tempat penyimpanan, maka Master Ashen Pine tidak perlu memegangnya, dia bergerak seperti sambaran petir di bawah pengaruh dua jimat kecepatan dan melesat lurus ke depan. Jari raksasa yang dibentuk oleh cahaya tujuh warna itu turun dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Jari itu semakin dekat ke arah Wang Lin. Tiga larangan hidup dan mati milik wanita tua itu mengejarnya dari dekat. Di bawah serangan gabungan dari dua kultifator Nirvana Shatterer tingkat menengah yang kuat, mata Wang Lin berbinar. Karena dia berani mencuri makanan dari mulut harimau, dia yakin bisa menahan mereka, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan tubuhnya mulai membengkat. Aura dewa kuno yang pekat memenuhi dunia tujuh warna ini. Kemudian ria-riak muncul di sekujur tubuhnya saat ia tumbuh hingga seratus kaki, lima ratus kaki, seribu kaki. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi raksasa setinggi tiga ribu kaki, lima bintang dewa kuno yang jelas berputar cepat di antara alisnya, dan bintang keenam mulai muncul. Kulit di tubuhnya yang besar kasar dan membentuk tekstur seperti rune. Tubuhnya yang sebesar raksasa akan menyebabkan siapapun yang melihatnya merasakan ketakutan dari jiwa mereka, pupil mata Master Ashen Pine mengecil. Dia belum pernah melihat mantra semacam ini, dan pikirannya terkejut, mata perempuan tua itu berbinar-binar dan dipenuhi rasa tidak percaya, Wang Lin tidak ragu untuk berubah menjadi tubuh dewa kuno yang sebenarnya. Dia berbalik, menetap langit, dan langsung meninju jari takdir surgawi yang turun, ini adalah pukulan sejati dari dewa kuno, dan kekuatannya dapat mengejutkan dunia. Pukulan ini dilakukan ketika Wang Lin dalam wujud dewa kuno sejati, jadi pukulan ini juga mengandung kemauan yang menentang surga. Suara gemuruh menggelegar dengan cepat bergema saat tinju raksasa Wang Lin bertabrakan dengan jari takdir surgawi. Dampak yang tak terlukiskan menyebar bersamaan dengan suara gemuruh yang dahsyat itu, jari takdir surgawi mulai runtuh dan menghilang saat kekuatan dahsyat itu bertabrakan dengannya. Bintik-bintik cahaya tujuh warna yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan runtuh lebih cepat. Seluruh jari itu tiba-tiba hancur di bawah gemuruh yang menggelegar, dan bintik-bintik cahaya tujuh warna yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tubuh Wang Lin bergetar, dan dia meminjam kekuatan untuk melompat dengan tubuh setinggi 3.000 kaki ini. Dia melintasi jarak yang tak terukur dalam satu lompatan dan tiba di kaki gunung yang seperti dinding. Tanpa ragu-ragu, dia merendang tanah dan melompati gunung di depannya. Pembatasan hidup dan mati segera menyusul dan tiba di dekat Wang Lin dalam sekejap mata. Wang Lin saat ini berada di atas gunung, dan tangan kanannya meraih kekosongan. Sebuah retakan raksasa muncul, tampak seperti dia telah merobek dunia tujuh warna itu, sebuah trisula raksasa yang seluruhnya berwarna hitam muncul dari retakan tersebut. Trisula ini panjangnya sekitar 4.000 kaki dan menembus langit. Saat muncul, aura yang mengguncang bumi menyebar, aura dewa kuno yang pekat memenuhi area itu saat Wang Lin meraih trisula dan mengayunkannya ke depan tubuhnya. Tiga garis hitam muncul di ujung trisula seolah-olah dunia sedang terbelah, sambil memegang trisula, Wang Lin berdiri seperti dewa di puncak gunung. Dia menyapu pembatas dengan trisula, larangan itu mendekat dan langsung terbagi menjadi tiga. Larangan itu hendak menyerang Wang Lin, tetapi pada saat ini, trisula itu melesat. Kekuatan dewa kuno di dalam tubuh Wang Lin menyerbu ke dalam trisula itu. Trisula itu melepaskan cahaya hitam dan menyapu penghalang itu, suara gemuruh mengema saat tiga bagian pembatas itu terpotong menjadi dua. Cahaya hitam dari trisula menjadi lebih kuat dan berubah menjadi tiga naga yang melahap pembatas itu. Setelah melahapnya, trisula itu bergetar dan tiga tanda muncul di atasnya, Wang Lin tampak seperti sedang memegang tiga naga hitam. Naga-naga ini sangat ganas dan terus mengaum sambil memutar tubuh mereka. Mereka memperlihatkan tatapan mengerikan ke arah Master Ashen Pine dan wanita tua berpakaian hijau, tatapan mata Wang Lin jatuh pada dua orang yang mengejarnya. Ketika tatapannya menyapu, seolah-olah angin dingin telah menusuk tubuh mereka dan membuat tubuh mereka tiba-tiba terasa dingin, siapapun bisa mengambil harta surgawi. Apa yang kau maksud dengan mencuri? Jika kalian berdua terus melakukannya, maka seperti jari surgawi dan larangan itu, aku akan membantai kalian berdua. Kata-kata Wang Lin bergema saat dia berbalik dan melesat ke kejauhan, adegan ini membuat Master Ashen Pine dan wanita tua berpakaian hijau terkesiap, ini. Ini. Pikiran Master Ashen Pine bergetar dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama dan mengetahui banyak teknik pemurnian tubuh, tetapi tidak ada yang bisa menghasilkan tubuh sebesar itu. Yang paling mengejutkannya adalah dia tidak merasa tubuh itu palsu, itu sangat nyata, wajah wanita tua berpakaian hijau itu sedikit pucat saat dia menatap sosok raksasa yang akan menghilang di balik gunung. Dia mengatupkan giginya dan mengejar, meskipun Master Ashen Pine terkejut, dia telah mempersiapkan diri selama seribu tahun dan telah menghabiskan banyak harta untuk ini. Dia tidak rela membiarkan hal itu diambil begitu saja darinya. Pada saat ini, matanya merah dan dia juga mengejar. Tangan kanannya menunjuk ke bawah kirinya beberapa kali dan lengan baru terbentuk dari cahaya tujuh warna. Sosok Wang Lin melempati gunung dan terus menjauh tanpa henti. Dalam sekejap, dia tiba di lembah tempat dia memasang pembatas, dia melewatinya dengan satu langkah dan bersiap untuk maju ke depan, tepat pada saat ini, wanita tua yang mengejarnya memperlihatkan tatapan tajam. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke arah pembatas yang dia tinggalkan di sini sebelumnya, rumput di bawah Wang Lin langsung layu dan abu hitam beterbangan ke langit. Mereka berubah menjadi pusaran raksasa dan hendak mengelilingi Wang Lin, Wang Lin mengeluarkan erangan teredam saat ia bertabrakan dengan pembatas dan berusaha keras untuk melewatinya. Pusaran yang terbentuk oleh abu hitam mengejar Wang Lin. Pada saat yang sama, mata wanita tua itu memancarkan cahaya aneh dan dia mempercepat langkahnya. Dia melempat dari gunung dan langsung mendekat. Dia memasuki batasan di lembah, Master Ashen Pine berada di belakang dan segera mengikutinya, tetapi matanya berbinar. Dia ragu sejenak di luar batasan di lembah dan tidak masuk sepenuhnya, bukan karena dia telah menyadari kelemahannya, tetapi dia berhati-hati terhadap wanita tua berpakaian hijau itu, tepat saat wanita tua berpakaian hijau itu memasuki batasan, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke pusaran air. Pusaran air hitam itu tiba-tiba berbalik dan melesat ke arah wanita tua berpakaian hijau itu, tak lama kemudian, lampu pembatas yang tak terhitung jumlahnya menyala di lembah tempat wanita tua itu berada. Lampu-lempu ini menyilaukan, dan gemuruh yang dihasilkannya cukup untuk mengguncang hati seseorang, banyak sekali batasan muncul dari tanah dan langsung mengelilingi wanita tua itu. Sekilas, jumlahnya puluhan ribu, pembatasan ini memancarkan cahaya redup. Setelah menggabungkan pembatasan hidup dan mati dan pembatasan pemusnahan, kekuatan mereka menggemparkan dunia. Saat Wang Lin mengaktifkannya, mereka semua bergegas menuju wanita tua itu, ada juga pusaran hitam. Pusaran itu langsung menyelimuti area itu, membuatnya mustahil untuk melihat ke dalam. Namun, suara gemuruh dan erangan teredam dari wanita tua itu dapat terdengar dengan jelas, pada saat ini, bumi bergetar dan raungan marah wanita tua itu menjadi semakin intens. Dan ada kilatan cahaya merah darah di dalam pusaran itu. Raungan itu terus berlanjut. Jelas bahwa sulit baginya untuk pergi. Dia berada dalam krisis hidup atau mati, adegan ini menyebabkan ekspresi Master Ashen Pine berubah drastis. Dengan kebijaksanaannya, dia segera menyadari bahwa batasan ini dibuat oleh wanita tua itu tetapi diambil alih oleh Wang Lin. Wang Lin telah membawanya ke formasi pembunuhan ini, orang ini juga ahli dalam pembatasan. Master Ashen Pine melihat pembatasan yang telah menjebak wanita tua itu sepenuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan pembatasan itu. Dia menarik nafas dalam-dalam, tetapi dia tidak menyerah untuk memperjuangkan botol giyok itu. Wanita tua sawo yang terjebak itu bagus untukku. Selama aku membunuh orang bernama lu itu, aku bisa mengambil kembali batu giyok itu. Dengan pemahamanku tentang tempat ini, tidak ada yang bisa menemukanku. Ada kilatan niat membunuh di mata Master Ashen Pine, dan dia langsung membuat keputusan. Dia bergerak di sekitar batasan di luar lembah dan tangannya membentuk segel. Puluhan ribu bintik cahaya keemasan muncul dan semuanya melesat ke arah Wang Lin, ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia telah menunggu kesempatan ini. Dia tidak bisa melawan dua kultifator Nirvana Shatrer tingkat menengah sekaligus. Dia harus melukai atau menjebak salah satu dari mereka sebelum dia bisa bertarung dengan aman. Master Ashen Pine bersikap jahat bahkan terhadap Peng Lai. Melihat mantra itu mendekat, Wang Lin mendengus dingin dan melambaikan trisula di tangannya. Ketiga naga itu meraung dan hujan pedang menghantam langit. Mereka tidak dapat mendekati Wang Lin, mata Master Ashen Pine menunjukkan tatapan tajam dan mengulurkan tangannya ke arah kekosongan. Sebuah celah di ruang penyimpanan ini terbuka dan sebuah pedang terbang-terbang keluar. Pedang ini sangat bening, dan saat muncul, aura harta karun pseudo Nirvana Void menyelimuti area tersebut, pupil mata Wang Lin mengecil. Tepat pada saat ini, Master Ashen Pine mengeluarkan suara gemuruh dan melemparkan pedang kristal. Pedang itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan langit saat melesat ke arah Wang Lin. Pertarungan pertamanya yang sesungguhnya dengan seorang kultifator Nirvana Shatrer tingkat menengah membuat Wang Lin bersemangat. Dia tidak mundur dan malah mengayunkan trisula ke depan. Tiga naga tiba-tiba terbang keluar dari trisula dan mencoba melahap pedang kristal itu. Yang lebih aneh lagi adalah tiga tanda yang terbentuk setelah melahap pembatasan hidup dan mati bersinar. Mereka terbang keluar dan menyatu dengan tiga naga hitam. Hal ini menyebabkan aura pembatasan hidup dan mati tiba-tiba muncul. Inilah kekuatan trisula yang sebenarnya, bab 1193, pertarungan berdarah melawan Tuan Ashen Pine. Ia dapat melahap semua mantra di dunia untuk digunakan sendiri. Ini adalah harta karun dewa kuno yang disempurnakan oleh dewa kuno Tusi saat itu. Tusi sangat puas dengan harta karun ini, tetapi harta karun ini tidak memiliki roh, jadi ia mengubahnya menjadi gunung dan melemparkannya ke sebuah planet. Ia berharap dapat menggunakan waktu untuk memadatkan roh untuk harta karun ini. Setelah ia menyelesaikan tekniknya, ini akan menjadi harta karun yang setara dengan tombak pembunuh dewa miliknya, namun sayang, Tusi gagal dan trisula tersebut hilang ditelan zaman. Setelah Sang Maha melihat memperolehnya, ia dapat menggunakan kekuatannya, tetapi ia tidak dapat mengaktifkan kemampuannya. Hanya dewa kuno yang dapat menggunakan kemampuannya, meskipun tingkat kultifasi Wang Lin berada di bawah Sang Maha melihat, dia adalah dewa kuno. Setelah mengalami ujian pertama dan dua malapetaka, dia sekarang menjadi dewa kuno sejati. Dengan trisula di tangannya, dia dapat menunjukkan kemampuan melahap sihirnya, ketiga naga itu adalah naga pemakan. Larangan hidup dan mati dilahap dan berubah menjadi mantra trisula. Larangan itu terbang keluar dan menyatu dengan naga hitam saat mereka menyerbu ke arah pedang kristal pseudonirvana void, pedang kristal ini sangat kuat di antara harta karun yang dimiliki Master Ashenpain. Alasan dia mengeluarkannya adalah untuk membunuh Wang Lin dengan cepat. Saat pedang itu terbang melintasi langit, pedang itu tampak seperti bisa membelah dunia menjadi dua, naga-naga hitam itu segera mendekati pedang kristal itu. Suara gemuruh menggema saat ketiga naga itu membuka mulut mereka dan melahap pedang kristal itu, pada saat yang sama, tubuh ketiga naga hitam itu bergetar. Raungan datang dari salah satu naga, tetapi tidak meledak. Naga itu berjuang untuk kembali ke Wang Lin bersama dengan dua naga lainnya, dan mereka kembali menjadi trisula, ada cahaya kristal samar di badan trisula, lalu jejak pedang kristal perlahan muncul di atasnya, ekspresi Master Ashenpain berubah, tetapi dia dengan cepat menyerang ke depan. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Kilatan cahaya muncul di hadapannya dan langsung berubah menjadi energi pedang yang tak berujung. Energi pedang memenuhi langit dan melesat ke arah Wang Lin. Tak lama kemudian, tangan kanannya meraih tas penyimpanannya dan tiga manik muncul. Dia melemparkannya dan berteriak, panggil, lawan, semua cahaya tujuh warna di dunia berkumpul sekali lagi dan menyerbu ke dalam tiga manik-manik. Saat suara letupan bergema, salah satu manik-manik dengan cepat runtuh. Saat runtuh, bayangan itu berubah menjadi bayangan samar di langit. Tidak mungkin melihat dengan jelas bayangan apa itu, tetapi pedang itu menyelimuti dunia, bayangan itu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan satu jari, semua cahaya tujuh warna berkumpul dan seberkas energi pedang tujuh warna yang dapat menembus dunia melesat ke arah Wang Lin, tak lama kemudian. Manik-manik lainnya runtuh. Bumi bergetar dan sebagian besar pegunungan yang menyerupai dinding runtuh. Seorang raksasa batu berjalan keluar dari pegunungan, setiap langkah menyebabkan tanah bergetar. Raksasa batu itu diselimuti cahaya tujuh warna dan menyerang Wang Lin. Dan, pada saat ini, Manik ketiga meledak. Cahaya tujuh warna berkumpul seperti orang gila dan berubah menjadi kompas raksasa. Kompas ini sangat halus dan berputar cepat untuk menciptakan tekanan yang kuat. Saat dia mulai menyerang, dia menggunakan semua jurus pembunuhnya. Dia jelas ingin membunuh Wang Lin dengan cepat. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke antara kedua alisnya, lalu wajahnya memerah dan sinar darah lainnya terbang keluar. Ada sesuatu seperti jiwa yang baru lahir di dalam cahaya darah itu. Itu persis sama dengan makhluk yang menyerang wanita tua berpakaian hijau itu, jiwa yang baru lahir ini menjerit keras dan menyerbu ke arah Wang Lin dengan cahaya merah darah. Wajahnya mengandung keganasan yang tak terlukiskan, semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Trisula kembali ke Wang Lin, jurus mematikan Master Ashenpain pun tiba. Dia berada di tahap tengah Nirvana Shatrer, jadi energi asalnya yang padat membuat mantra dan harta sihirnya memiliki kekuatan yang mengejutkan, ekspresi Wang Lin tenang dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Dia meraih Trisula dan melemparkannya ke langit ke arah kompas. Dari sudut pandang Wang Lin, ini adalah benda yang paling berbahaya, tak lama kemudian, tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Langit tujuh warna diselimuti angin hitam yang menderu. Sejumlah naga hitam terbentuk, tetapi mereka tidak berhamburan. Sebaliknya, mereka semua melesat ke arah sosok tujuh warna yang kabur di langit, setelah memanggil angin, muncullah memanggil hujan. Wang Lin melembaikan lengan bajunya dan ribuan tetes hujan kristal muncul. Mereka dengan cepat menembaki energi pedang tak terukur yang telah ditembakkan Master Ashenpain, dan sebagian dari mereka mengejar raksasa batu itu, suara letupan bergema saat Wang Lin melangkah maju dan tangan kanannya membentuk kepalan. Ia melayangkan pukulan ke arah energi pedang tujuh warna yang datang, suara gemuruh menggema. Energi pedang tujuh warna bergetar dan enam warna runtuh. Hanya cahaya biru yang keluar dan menembus tangan kanan Wang Lin, tubuh Wang Lin bergetar saat dia merasakan aura gila mengalir ke tubuhnya dari lengannya, menyebabkan dia mengerang. Tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke kehampaan, lalu dia membuka mulutnya untuk membiarkan cap penyegel surgawi terbang keluar. Saat itu muncul, jiwa-jiwa pertempuran keluar satu persatu, Master Void, Sang Maha melihat, dan Wuking semuanya muncul dan menyerang jiwa baru yang berdarah yang tampak ganas itu, selain itu, sejumlah besar jiwa pertempuran keluar dari cap penyegel surgawi. Ada makhluk surgawi, penggarap surgawi, dan penggarap aliansi. Hal ini segera menyebabkan aura kekerasan menyelimuti area tersebut, adegan ini membuat Master Ashen Pine menghirup udara dingin. Dia pikir dia telah melebih-lebihkan Wang Lin, tetapi hanya beberapa harta yang ditunjukkan Wang Lin sudah cukup untuk membuat takut para kultifator biasa, suara gemuruh menggema di dunia tujuh warna. Trisula itu melesat ke arah kompas di langit, tetapi saat jaraknya tujuh inci, ia terhenti oleh layar cahaya tujuh warna. Tiga naga di Trisula melahap layar cahaya seperti orang gila dan terus mendekat, sosok buram yang juga mengambang di langit berangsur-angsur menghilang di bawah hantaman naga hitam yang dibentuk oleh Kol Tewin. Bahkan di kejauhan, raksasa batu itu tertutupi oleh lapisan es yang tak terhitung jumlahnya akibat serangan tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum bisa mendekat, ia berubah menjadi patung es raksasa, makhluk yang seperti jiwa yang baru lahir itu menjerit karena serangan jiwa para monster tua. Ia mencoba melarikan diri, tetapi tidak bisa keluar. Yang menarik perhatian Wang Lin adalah jiwa Sang Maha Melihat. Saat ia muncul, matanya dipenuhi kebingungan. Ia tidak mengikuti perintah dari gudang sihir untuk menyerang tetapi malah menatap langit. Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikan jiwa Sang Maha Melihat. Dia bergegas keluar dan tangannya meraih kekosongan. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sepertinya Wang Lin telah meraih petir. Petir yang tak berujung itu mengembun dan berubah menjadi tombak halus. Ini adalah ilusi tombak pembunuh dewa. Dia melemparkan tombak itu tanpa ampun, dan tombak itu melesat ke kompas besar di langit, menghancurkan semua rintangan di jalannya. Wang Lin tidak berhenti di situ. Ia menyerang ke depan dan tangan kanannya menekan ke bawah tanpa ampun. Telapak tangannya yang besar turun dari langit saat dua jari dari tangan kirinya dengan cepat menekan punggung tangan kanannya, energi asal melonjak dari dunia tujuh warna dan mengalir ke tangan kanannya. Jejak tangan ilusi raksasa muncul di depan tangan kanannya dan turun ke Master Ashenpine. Mata Master Ashenpine merah padam dan menunjukkan sedikit kegilaan. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Dia melembaikan tangan kanannya dan ekspresinya menjadi ganas. Tujuh jiwa yang baru lahir segera muncul, dan mereka semua mengeluarkan teriakan sedih. Dalam sekejap mata, tanda petir muncul di hadapan Master Ashenpine. Saat tanda petir itu muncul, seluruh dunia menjadi gelap. Seolah-olah semua cahaya di dunia diserap oleh tanda petir ini, gunakan darah seratus asal untuk ditukar dengan roh ketujuh dari alam tertutup. Master Ashenpine meraung saat tanda petir itu menyala. Pada saat ini, telapak tangan Wang Lin mendarat di tanda petir itu, suara gemuruh menggema dan telapak tangan itu jatuh. Saat itu juga, seberkas petir melesat ke arah Wang Lin. Begitu cepatnya sehingga Wang Lin tidak sempat menghindar sama sekali. Petir itu mendarat di dadanya, tubuh Wang Lin bergetar dan terdorong mundur beberapa langkah. Untuk pertama kalinya, darah Dewa Kuno mengalir keluar dari sudut mulutnya, tetapi matanya tampak galak, tangan kanannya meraih kekosongan dan sebilah pedang besi muncul. Pedang itu melingkari telapak tangannya sekali seolah-olah mengunci target dan melesat ke arah Master Ashenpine, tangan kiri Master Ashenpine melambai ke tempat penyimpanannya dan sebuah paku tujuh warna muncul. Ini persis sama dengan paku yang telah menembus kerangka dengan kitab suci dao terukir di tulangnya. Mati saja demi orang tua ini. Master Ashenpine melambaikan tangannya dan paku tujuh warna melesat ke pedang besi. Paku ini mengandung tekanan yang tak terbayangkan, sebenarnya lebih kuat dari harta karun pseudo Nirvana Void, dalam sekejap, paku itu bertabrakan dengan pedang besi. Suara berderak bergema dan pedang besi itu retak di tengah dan terbelah menjadi dua, paku tujuh warna itu menghancurkan pedang besi dan langsung menancap di bahu kanan Wang Lin, rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuh Wang Lin, membuatnya gemetar. Pada saat yang sama, meskipun pedangnya terbelah, ujung pedangnya menembus dada Master Ashenpine dan menancapkannya ke tanah, Master Ashenpine batuk darah. Dia terluka parah saat dia berbalik dan menyerang gunung-gunung yang seperti dinding. Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Kuku tujuh warna itu tampaknya mampu memotong jiwa asalnya. Matanya menjadi bingung dan tubuhnya menyusut dengan cepat, dia akan berubah menjadi ukuran orang biasa, dia mengatupkan giginya sambil menatap Master Ashenpine yang terus-menerus batuk darah. Jejak roh perang muncul di benaknya dan dia dengan ganas mendorong telapak tangannya ke depan, jejak roh perang muncul, dan dunia bergejolak. Ketika jejak itu mendekati Master Ashenpine, ia menggunakan mantra yang tidak diketahui yang menyebabkan tubuhnya runtuh menjadi kabut tujuh warna. Ia berhasil lolos dari kematian saat kabut tujuh warna membungkus jiwa asalnya dan menghilang di sisi lain gunung. Wang Lin batuk darah dan tubuhnya kembali normal. Dia mengambil semua hartanya dan bahkan tidak repot-repot melihat wanita tua yang terjebak di dalam batasan itu sebelum dia segera pergi. Wajahnya pucat dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari bahunya. Pertarungannya melawan Master Ashenpine telah mengakibatkan mereka berdua terluka parah. Kompas raksasa di langit perlahan bergerak dan mengejar Wang Lin. Bab 1194 menghancurkan kompas, wajah Wang Lin pucat tanpa jejak darah. Darah di sudut mulutnya membuat kontras yang mengejutkan. Dia menyimpan semua hartanya, termasuk pedang besi terbelah, dan mundur ke kejauhan. Jiwa-jiwa baru lahir berdarah yang dikirim oleh Master Ashenpine tidak dapat melarikan diri dan ditangkap oleh jiwa-jiwa pertempuran Wang Lin, penglihatannya kabur dan rasa kantuk memenuhi seluruh tubuhnya sementara rasa sakit yang hebat datang dari bau kanannya. Ia bergantian antara pingsan dan terjaga. Di matanya, tampak seperti ada banyak jalan di depannya, kompas raksasa itu bergerak di langit. Kompas itu terkunci pada Wang Lin dan terus bergerak bersamanya saat benda itu berputar dengan cepat. Tekanan yang kuat muncul dan mengunci Wang Lin yang melarikan diri. Wang Lin sangat lemah dan di bawah tekanan ini, dia hampir terhuyung-huyung. Tepat pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar dari kompas dan kompas itu berputar lebih cepat. Cahaya tujuh warna berkumpul di kompas seperti orang gila dan segera, runih tujuh warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar kompas, rasa bahaya menyebar di hati Wang Lin. Pada saat bahaya ini, Wang Lin tanpa ampun menggigit lidahnya untuk menjadi sadar. Tepat pada saat ini, runih yang tak terhitung jumlahnya turun dari kompas. Saat runih jatuh, Wang Lin mengatupkan giginya dan tangan kirinya meraih kekosongan, meraih trisula. Runih bersiul di langit dan jatuh seperti hujan. Suara gemuruh menggema dan Wang Lin batuk darah. Banyak runih mendarat di tubuh Wang Lin, meninggalkan jejak yang dalam dan setiap tanda menyebabkan tubuh Wang Lin gemetar, matanya dipenuhi kegilaan. Itulah karakter Wang Lin. Semakin kritis momennya, semakin berbahaya, semakin tenang dia, tetapi dengan sedikit kegilaan, ketenangan dan kegilaan bukanlah hal yang bertentangan. Keputusan yang tenang, tetapi tindakan yang gila, kompas itu harus dihancurkan atau kompas itu akan terus mengejar Wang Lin dan membahayakannya. Selain itu, dengan benda ini yang mengikutinya, Wang Lin akan berada di bawah kekuasaan dua musuh di tempat ini. Saat tangan kiri Wang Lin memegang trisula, kegilaan di matanya menjadi semakin kuat. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu untuk sadar. Saat lukanya semakin parah, dia bisa kehilangan kesadarannya kapan saja. Dia harus menghancurkan kompas ini dan menemukan tempat untuk menyembuhkan diri. Waktu adalah hal terpenting. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan niat bertarung memenuhi matanya. Api memenuhi mata kirinya dan armor burung vermilion merah muncul di sekitar Wang Lin. Pada saat yang sama, Guntur menyambar mata kanannya dan membuat area dalam jarak 10 ribu kaki darinya menjadi danau Guntur. Guntur bergemuruh saat kilat menyambar bumi. Suara letupan terdengar dari bumi saat kilat menyambarnya. Sisa-sisa kekuatan dewa kunonya meninggalkan tangan kanannya dan terkumpul di trisula di lengan kirinya. Pada saat ini, suara gemuruh yang menantang langit bergema dan Wang Lin melompat dari tanah. Lautan api tiba-tiba muncul dan seekor burung vermilion muncul di sekitar Wang Lin. Seolah-olah Wang Lin telah mengendalikan semua api di dunia dan menyerang kompas. Saat dia menyerang, Guntur bergemuruh dan terbang ke udara bersama Wang Lin. Guntur membubung bersama Wang Lin dan membentuk gunung-guntur. Gunung yang terbuat dari guntur, Wang Lin berada di puncak gunung. Gunung petir itu membesar dan akhirnya mengembun di luar tubuh Wang Lin. Seolah-olah Wang Lin telah menyerap gunung petir itu, dengan kekuatan guntur dan api, Wang Lin bagaikan meteor yang diselimuti guntur dan api. Ia memegang trisula sambil menerjang maju. Mencari jalan kultifasinya sendiri yang menantang surga, kecepatannya menjadi semakin cepat. Saat rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar kompas, dia mendekat. Suaranya yang menerobos langit menjadi semakin keras hingga menjadi gemuruh yang mengetarkan bumi, sembilan transformasi misterius. Mata Wang Lin memerah saat ia tiba-tiba terbelah menjadi sembilan bagian dan kemudian menyatu kembali menjadi satu. Aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya turun ke tubuh Wang Lin di alam tujuh warna ini, teriakan burung vermilion bergema, dan sosok Wang Lin tampak memukau saat ia menyerang kompas. Ia bergerak lebih cepat dari sebelumnya dan menghantam kompas. Gemuruh-gemuruh bergema seperti orang gila. Kompas yang berputar bergetar dan mulai runtuh. Awalnya hanya retakan, tetapi segera retakan menyebar hingga tertutup retakan, lalu, dengan suara keras, ia hancur berantakan saat pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, sebuah sosok merah terbang keluar dari kompas yang runtuh. Sosok itu bahkan tidak menoleh ke belakang sebelum menghilang di balik cakrawala, meskipun sosok ini telah menghilang. Suara kompas yang runtuh bergema di seluruh alam tujuh warna. Di wilayah luar, sejumlah besar binatang kabut dengan cepat mengembun dan melihat ke arah asal suara yang mengguncang bumi ini, banyak sekali orang hilang yang berkeliaran di sekitar sana berhenti. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah suara itu dengan ekspresi bingung. Anak laki-laki bernama Duan Mo adalah salah satunya, ada sebuah gua tersembunyi di sebuah gunung di wilayah luar alam tujuh warna. Ada seorang pria kekar duduk di dalam gua. Wajahnya pucat dan masih ada darah yang berceceran di pakaiannya. Matanya tiba-tiba terbuka dan gemuruh serta fluktuasi yang dirasakannya membuatnya terkesiap. Dia adalah Chen Tianjun, wanita tua itu terjebak di dalam batasan di luar lembah dan tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Dia harus menahan serangan batasan yang terus-menerus dan wajahnya pucat, tetapi matanya dipenuhi dengan keengganan. Tangannya terus membentuk segel dan mengirimkan batasan untuk melawan, tetapi kekuatan batasan di sini jauh melampaui imajinasinya. Batasan hidup dan mati telah sepenuhnya menyatu dengan batasan pemusnahan, jadi dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Dia terus-menerus diserang dan luka-lukanya semakin parah seiring berjalannya waktu, saat gemuruh yang menggetarkan langit itu datang, perempuan tua itu tiba-tiba mendongak, bingung dan tidak yakin, gemuruh ini bergema di alam tujuh warna dan melewati pegunungan yang seperti dinding. Gemuruh ini menembus kabut, menyebabkan kabut bergemuruh. Sejumlah besar yang tercerahkan berhenti melantunkan mantra untuk pertama kalinya dan melihat kesekeliling dengan linglung. Di dalam kabut, di antara alis patung besar dengan tanda petir di dahinya, ada awan kabut tujuh warna. Jiwa asal Master Asian Pine yang melemah sedang duduk di sini untuk menyembuhkan diri. Saat gemuruh itu tiba, dia tiba-tiba mendongak dan dipenuhi dengan keterkejutan. Kali ini dia benar-benar terkejut, dia sudah meramalkan bahwa Wang Lin akan sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka Wang Lin akan mampu menandinginya dan menyebabkan mereka berdua terluka parah. Memikirkan kembali semua harta yang telah dia gunakan, dia merasa hatinya berdarah, terutama ketiga manik itu. Kehilangan mereka benar-benar menyengat hatinya dan juga pedang kristal itu. Namun, dibandingkan dengan paku tujuh warna, benda-benda ini benar-benar tidak berarti berpikir tentang paku tujuh warna, Master Asian Pine merasa seperti jiwa asalnya akan runtuh. Paku itu adalah harta karun terkuat yang dimilikinya dan itu adalah kartu asnya yang tersembunyi. Namun, bahkan setelah dia mencabutnya, dia tidak dapat membunuh kultifator bernama Lu itu. Dia bahkan kehilangan tubuhnya sendiri dan hampir mati, alasan dia lolos, selain karena dia terlalu lemah untuk terus bertarung, adalah karena dia yakin Wang Lin akan mati. Karena lukanya yang parah, berarti Wang Lin tidak mungkin bisa lolos dari mantra kompas yang dibentuk oleh manik-manik itu. Begitu Wang Lin meninggal, ia dapat mengendalikan kompas untuk membawa kembali tubuhnya dan menyerap jiwa asalnya. Setelah luka-lukanya pulih, ia dapat dengan mudah memperoleh segalanya, akan tetapi. Suara gemuruh dan sensasi terputusnya koneksinya mengejutkan Master Asian Pine dan ia mulai merenung, bahkan dengan luka yang parah, dia masih mampu mematahkan mantra pada kompas. Untuk pertama kalinya, Master Asian Pine merasa takut pada Wang Lin, gunung tempat Master Asian Pine berada bukanlah pusat sejati alam tujuh warna seperti yang dikatakannya. Bahkan lebih dalam lagi, di tepi pusat sejati alam tujuh warna, terdapat sebuah lembah yang diselimuti kabut. Master Club Soul duduk di sana dengan wajah pucat, dan dia tidak berani bergerak sedikitpun, indera ketuhanan Wang Lin menjadi kabur saat ia bergerak cepat ke depan. Namun, ia mengatupkan giginya untuk menjaga kewarasannya. Penglihatannya berangsur-angsur meredup saat ia bergegas ke lembah yang sepi dan ke gua yang sepi. Ia hanya punya waktu untuk membuka ruang penimpanannya agar wanita berbaju perak dan Suliguo bisa keluar sebelum ia jatuh ke tanah dan pingsan. Suliguo menyelesaikan tugasnya ketika Wang Lin membunuh Noble Money dan disingkirkan oleh Wang Lin. Sekarang setelah dia datang, dia hendak menyombongkan diri, tetapi dia segera melihat bahwa mata Wang Lin tertutup dan wajahnya pucat pasi. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Namun, tepat pada saat ini, sebuah dengusan dingin muncul. Tubuh Suliguo bergetar dan dia segera memperlihatkan ekspresi menyanjung. Dia sudah tahu betapa kuatnya mayat wanita perak ini. Jadi dia tidak akan berani menyinggung perasaannya, penjaga, kata wanita berbaju perak itu dengan suara dingin, lalu dia duduk di sebelah Wang Lin. Saat dia menatap Wang Lin, ada sedikit kebingungan dan kelembutan di matanya, Suliguo segera setuju. Setelah menyadari bahwa wanita berbaju perak itu tidak lagi memperhatikannya dan hanya menatap iblis itu, dia mulai berpura-pura seperti sedang berjaga. Namun, dia diam-diam mengeluh dalam hatinya, apa bagusnya iblis itu? Kakek musuh yang ramah, anggun, tampan, dan cantik. Sayang sekali, aku terlalu menarik perhatian dan aku sama sekali tidak berdaya menghadapinya. Suliguo mendesah dalam hatinya dan menunjukkan ekspresi yang sangat menyesal. Bab 1195, kuku tujuh warna, wanita berbaju perak itu mengalihkan pandangannya setelah sekian lama dan kebingungan di matanya semakin kuat. Dia samar-samar tampak mengingat sesuatu, tetapi itu sangat samar. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giyok dan melambaikannya sesuai dengan ingatannya yang samar-samar. Ada kilatan samar cahaya hantu dan sebuah larangan mendarat di pintu masuk gua, jika Wang Lin terjaga dan melihat ini, matanya akan menyipit. Pembatasan ini adalah pembatasan hidup dan mati? Teknik ini jauh di atas apa yang telah dibuat wanita tua itu sangat terampil, Wang Lin tidak koma terlalu lama. Setelah beberapa jam, dia membuka matanya dan ketika dia melihat pintu masuk, dia terkejut. Dia menatap wanita berbaju perak itu tetapi tidak bertanya. Sebaliknya, dia duduk dan mulai berkultivasi, waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu, selama tiga hari ini, dunia luar tenang tanpa sedikit pun fluktuasi. Seolah-olah semua kultifator di alam tujuh warna sedang pulih semaksimal mungkin, setelah tiga hari, bukan saja kulit Wang Lin tidak kunjung pulih, ia malah menjadi semakin pucat. Ada cahaya samar tujuh warna yang keluar dari bahu kanannya. Lukanya telah sembuh, tetapi paku itu masih tertancap di tulangnya. Paku tujuh warna itu membuat tulang-tulangnya terus-menerus hancur, tetapi karena vitalitas dewa kunonya yang kuat. Tulang yang hancur itu pun pulih dengan cepat. Kejadian ini berulang terus-menerus dan membuat Wang Lin kesakitan, yang lebih parah lagi adalah paku tujuh warna itu tidak hanya tertanam di tulangnya, tetapi juga terasa seperti telah menembus jiwa asal Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin lamban dan lemah, jika memang begitu, itu tidak akan menjadi masalah, tetapi Wang Lin terkejut saat mengetahui bahwa paku tujuh warna itu terus-menerus menguras vitalitasnya. Seolah-olah paku itu tidak akan berhenti sampai semua vitalitasnya terkuras habis, harta karun macam apa ini yang memiliki kekuatan untuk mematahkan pedang void nirvana palsu menjadi dua bagian? Hati Wang Lin terasa sakit. Pedang besi itu telah bersamanya selama bertahun-tahun dan sangat berguna. Tetapi sekarang telah patah, ada juga manik-manik yang dibuang oleh Master Ashen Pine. Masing-masing dari mereka bisa memanggil mantra di dunia tujuh warna ini. Mereka sangat aneh. Bahkan jari takdir surgawi muncul dari salah satunya. Saat Wang Lin menahan rasa sakit, dia mulai merenung, dia teringat saat jiwa pertempuran Sang Maha melihat muncul dan menatap langit dengan bingung, tempat ini pasti terhubung dengan yang Maha melihat. Setelah merenung sebentar, ada kilatan dingin di mata Wang Lin, namun, Master Ashen Pine juga terluka parah. Tubuhnya ambruk di bawah jejak roh perang dan hanya jiwa asalnya yang lolos. Dia juga terluka parah oleh pedang besi dan telah menghabiskan banyak hartanya. Aku harus pulih secepat mungkin, dan lain kali kita bertemu, dia pasti akan mati. Ada juga wanita tua berpakaian hijau yang terjebak di dalam batasan itu. Meskipun dia ahli dalam batasan hidup dan mati, dengan batasan pemusnahanku yang tercampur di dalamnya, tidak akan mudah baginya untuk keluar. Bahkan jika dia keluar dengan paksa, dia akan terluka parah. Ada juga Master Cloud Soul. Ketika dia diteleportasi ke sini, dia diteleportasi ke lokasi acak, tapi aku tidak tahu di mana. Namun, tempat ini penuh dengan bahaya, dan diteleportasi secara acak ke sini sangat berbahaya. Kemungkinan dia bahkan tidak bisa membela diri sendiri saat ini, ketiga orang ini semuanya telah kuhabisi. Tetapi Chen Tianjun pergi lebih awal. Meskipun kami merasa mantranya menghilang sebelumnya, sulit untuk membuktikan bahwa dia sudah mati, semua orang di sini bersekongkol satu sama lain, dan tidak ada yang ingin yang lain pergi dari sini dengan harta karun itu. Inilah yang mereka sebut, meskipun seseorang tidak ingin menyakiti harimau, harimau tetap ingin menyakiti orang itu. Jika Anda terus bersikap pasif, Anda hanya akan berakhir menjadi sasaran persekongkolan. Mata Wang Lin berbinar, dia sudah lama melihat semua ini. Inilah sebabnya dia bertindak lebih dulu dan memaksa Master Cloud Soul untuk berteleportasi ke lokasi lain. Kemudian dia menjebak wanita tua itu dalam batasan sehingga dia bisa bertarung melawan Master Ashen Pine. Saat merenung, rasa sakit yang hebat datang dari bahu kanannya dan keringat mengalir dari dahinya. Dia memperlihatkan tatapan tegas dan mengusap bahu kanannya dengan tangan kirinya. Sebuah luka segera muncul dan terus membesar hingga memperlihatkan paku tujuh warna yang tertanam di tulangnya. Dalam sekejap, cahaya tujuh warna menyelimuti seluruh gua. Suli gua menjilat bibirnya sambil menatap Wang Lin dan berpikir, iblis itu memang iblis. Dia tidak hanya kejam terhadap orang lain, dia juga kejam terhadap dirinya sendiri. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin mengatupkan giginya, meraih paku tujuh warna, dan menariknya dengan keras sambil meraung. Rasa sakit yang hebat menjelar ke sekujur tubuhnya. Wang Lin mengerang pelan dan keringat membasahi pakaiannya. Tubuhnya gemetar dan dia tidak mampu menariknya keluar. Kuku ini tampaknya telah menyatu dengan tulangnya, mustahil untuk mengatakan bahwa itu bukan bagian darinya. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa cahaya tujuh warna itu tampaknya telah memasuki tulangnya. Tulang bahu kanannya tampaknya telah menjadi tujuh warna, wajah Wang Lin pucat pasi. Begitu cahaya tujuh warna memasuki tubuhnya, pikirannya menjadi kosong. Ada tanda-tanda dia menjadi gila, meski perasaan ini lenyap dalam sekejap, namun hal itu membuat Wang Lin terkesiap. Pada saat itu, kegilaannya benar-benar di luar kendalinya. Seolah-olah pikirannya telah jatuh ke dalam banyak lapisan neraka dan terkunci di dalamnya. Dia bukan lagi dirinya sendiri, melihat bahu kanannya, kuku tujuh warna itu telah menyusut setengah, Wang Lin menatap paku tujuh warna itu. Ia merasa jika paku itu hilang sepenuhnya, tulang-tulangnya akan berubah menjadi tujuh warna sepenuhnya. Saat itu, kegilaan itu tidak hanya sesaat, tetapi permanen, apa jenis harta karun ajaib ini. Luka di bahu kanan Wang Lin sembuh dengan cepat dan menghilang, menutupi kuku tujuh warna itu, setelah diam-diam melihat luka yang sembuh, Wang Lin memejamkan mata dan jiwa asalnya mulai berjuang. Karena dia tidak bisa mengeluarkannya menggunakan kekuatan eksternal, dia akan mencoba menggunakan energi asalnya dan kekuatan dewa kuno untuk memaksanya keluar. Waktu berlalu dan tiga hari berlalu, Wang Lin membuka matanya. Dengan tingkat kultifasinya, dia hanya bisa menekannya. Dia tidak bisa mengeluarkan cahaya tujuh warna, apalagi kukunya, jika aku hanya bisa menekannya, maka itu bukanlah akhir. Sekarang aku hanya butuh bantuan. Jika ada cukup banyak pembantu, aku seharusnya bisa memaksa tujuh warna dan paku itu keluar. Wang Lin diam-diam menatap botol giyok itu. Ini adalah tujuan utama Master Ashen Pine untuk datang ke alam tujuh warna. Sambil memegang botol itu, indera ketuhanan Wang Lin menyebar. Botol itu setengah terisi cairan hitam. Cairan itu tampak seperti darah tetapi tidak mengeluarkan bau darah. Begitu aku memperoleh jiwa asal Master Ashen Pine. Aku akan tahu persis apa ini. Kalau tidak salah, ini pasti ada hubungannya dengan membantunya meningkatkan level kultifasinya. Dia menaruh botol giyok itu di pakaiannya, berdiri, dan melihat ke arah pembatasan hidup dan mati di pintu masuk gua. Kemudian dia melihat wanita berbaju perak itu, kau tahu pembatasan hidup dan mati? Wanita berbaju perak itu merenung. Setelah waktu yang lama, dia berbisik, ada. Ada beberapa kenangan. Buka batasannya. Wang Lin mengangguk sedikit. Wanita berbaju perak itu berjalan di samping pintu masuk gua dan tangannya yang seperti batu giyok menepuknya pelan. Pembatasan itu perlahan menghilang dan tidak ada jejak yang tersisa. Wang Lin tidak bertanya dan melambaikan lengan bajunya. Suli Guo hendak berbicara, tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, dia dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan bersama wanita berpakaian perak itu. Setelah meninggalkan gua, Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil menahan rasa sakit di bahu kanannya dan bergegas keluar. Dia tidak pergi ke kedalaman alam tujuh warna, tetapi ke pegunungan luar di luar lembah. Tempat itu dipenuhi puncak-puncak gunung dengan binatang kabut yang ganas. Binatang-binatang guas ini adalah para pembantu yang dipikirkan Wang Lin. Dia dengan cepat terbang melewati banyak lembah saat dia menyusuri jalan yang dia lalui, menuju wilayah luar alam tujuh warna. Tak lama kemudian, dia melihat terowongan yang mengarah keluar dan mendongak. Matanya berbinar saat dia menatap kabut tebal di puncak. Dia dengan hati-hati memikirkan rencana itu di kepalanya dan kemudian menunjukkan tatapan yang tegas. Meskipun perjalanan ini berbahaya, jika bisa mengeluarkan paku tujuh warna itu, semuanya akan sepadan. Mari kita lihat seberapa kuat tubuh Dewa Kunoku. Tubuh Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke puncak gunung. Sebelum dia mendekat, terdengar suara gemuruh dari dalam kabut dan seekor elang raksasa setinggi seribu kaki melesat keluar dari kabut. Ia merong saat menembak Wang Lin, dan kabut pun mengikutinya. kecepatannya terlalu cepat dan langsung mendekat. Elang itu menyerang dan menabrak Wang Lin. Wang Lin tidak menghindar. Dia menggunakan tubuhnya untuk melawan orang dan elang itu dengan cepat mendekat dan bertabrakan satu sama lain. Terdengar suara gemuruh yang menggelegar dan Wang Lin mundur beberapa langkah. Dia bahkan tidak mencoba mengurangi dampaknya dan semua kekuatan mengalir ke bahu kanannya. Hal ini menyebabkan cahaya tujuh warna dari bahu kanannya semakin kuat hingga menembus kulitnya. Dari kejauhan, Wang Lin tampak seperti diselimuti cahaya tujuh warna, binatang elang itu merong marah dan juga terdorong mundur. Ia berputar sekali di langit dan menyerbu Wang Lin sekali lagi, pikiran Wang Lin bergetar, tetapi dia tidak berhenti. Dia menyerang kabut sekali lagi. Pada saat ini, saat suara gemuruh bergema, seekor elang lain melesat keluar dari kabut. Elang ini juga setinggi seribu kaki, dan kedua elang itu membentuk dua sinar cahaya hitam yang melesat ke arah Wang Lin. Suara letupan bergema dan Wang Lin merasa seperti gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya. Wajahnya menjadi semakin pucat dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, tetapi matanya menjadi lebih cerah, kedua binatang buas ini sama-sama peringkat 12, dan dampaknya sangat kuat. Namun, Wang Lin mengalihkan semua dampaknya ke bahu kanannya. Bahkan jika tubuhnya terluka parah, dia akan memaksa cahaya tujuh warna itu keluar apapun yang terjadi, setengah tubuhnya ditutupi oleh cahaya tujuh warna. Dengan metode Wang Lin, seolah-olah kedua binatang elang itu membantunya mengeluarkan cahaya tujuh warna itu. Saat cahaya tujuh warna itu menyala, cahaya itu berkumpul di bahu kanannya, cahaya hitam berkelebat saat kedua binatang elang itu terus menyerang tubuh Wang Lin. Luka-lukanya semakin parah dan darah mengalir keluar dari mulutnya, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, selama akarnya tidak terluka, tubuh dewa kuno dapat segera pulih. Bahkan jika dia mengalami cedera serius, Wang Lin tidak akan peduli selama dia dapat mengeluarkan paku tujuh warna itu. Dia bergegas menuju puncak gunung, pada saat ini, tubuh Wang Lin telah mencapai batasnya. Cahaya tujuh warna di bahu kanannya telah mengembun kembali menjadi paku tujuh warna. Di bawah pukulan terus-menerus ini, paku tersebut tampak mengendur dan memperlihatkan tanda-tanda ingin terdorong keluar. Tepat pada saat ini, terdengar suara gemuruh lain dari puncak gunung, dan seekor elang ketiga terbang keluar. Berubah menjadi seberkas cahaya dan menghantam dada Wang Lin tanpa ampun, tubuh Wang Lin bergetar. Dan hantaman dahsyat itu membuat tubuhnya yang sudah terluka terasa seperti akan runtuh, tetapi matanya dipenuhi kegembiraan. Dia tertawa terbahak-bahak saat bahu kanannya terbuka dan darah mengalir kemana-mana. Paku tujuh warna itu ada di dalam darah itu.